Oh wow man Jenis-jenis Excavator Attachment Auger Excavator adalah jenis alat berat yang digunakan untuk melakukan penggalian dan pengeboran pada permukaan tanah Alat ini menggunakan auger atau bor berputar untuk memotong dan mengeluarkan tanah dari lubang yang sedang dikali Auger Excavator umumnya digunakan untuk proyek-proyek konstruksi seperti penguatan fondasi bangunan, pengoporan sumur, penggalian untuk pipa dan kabel, dan lain sebagainya Alat ini biasanya digerakkan oleh mesin diesel atau mesin listrik dan memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada kebutuhan pekerjaan yang dilakukan Brick Hammer Excavator adalah jenis alat berat yang digunakan untuk merokokkan atau menghancurkan struktur bangunan seperti tembok, beton, dan aspal Alat ini juga dikenal sebagai Hammer Excavator atau Comstrate Freaker Brick Hammer Excavator bekerja dengan cara mengubah energi hidrolis menjadi tekanan mekanis yang kuat untuk memecahkan benda keras di beton Alat ini terdiri dari Hammer atau bukuan berat yang dioperasikan oleh mesin improlis yang terpasang pada Excavator Brick Hammer Excavator umumnya digunakan pada proyek-proyek konstruksi besar seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung, jembatan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya Clumb Cell Packet adalah jenis alat berat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material dalam jumlah besar seperti kasir, kerikil, dan material lainnya Alat ini terdiri dari dua paket yang dapat dibuka dan ditutup seperti cangkang kerang Sehingga alat ini juga dikenal sebagai cangkang kerang Excavator Clumb Cell Packet biasanya digunakan pada proyek-proyek konstruksi besar seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya Yang mengutukkan pemindahan material dalam jumlah besar Alat ini biasanya dioperasikan oleh mesin nitrolik dan dapat dipasang pada Excavator atau Print untuk mempermudah penggunaannya Compaction Wheel adalah jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan dan memadatkan tanah atau bahan konstruksi lainnya seperti aspal atau beton Alat ini biasanya digunakan pada proyek-proyek konstruksi jalan, landasan pacu, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya Compaction Wheel terdiri dari roda yang berputar dan dilengkapi dengan runcing-runcing kecil yang menekan tanah atau material lainnya untuk memadatkannya Alat ini dioperasikan oleh mesin nitrolik yang dipasang pada Excavator atau Loader Penggunaan Compaction Wheel dapat mempercepat proses pemadatan dan membuat tanah atau material lainnya lebih padat dan pokok Demolition Gravel adalah jenis alat berat yang digunakan untuk merobohkan atau membongkar struktur bangunan seperti jembatan dan struktur besar lainnya Alat ini dirancang khusus untuk membantu pekerjaan pada proyek-proyek pembongkaran dan pemindahan material kuing-kuing dari bangunan yang telah dirobohkan Demolition Gravel terdiri dari paket yang dilengkapi dengan gigi atau taring yang kuat untuk memecahkan dan menggenggam material bangunan yang telah dirobohkan Alat ini juga dilengkapi dengan mesin nitrolik yang memungkinkan operator untuk mengontrol gravel dengan mudah dan akurat Demolition Gravel biasanya dipasang pada Excavator atau Crane dan sangat berguna untuk pekerjaan pembongkaran struktur besar dan kompleks Beberapa Excavator yang dilengkapi dengan aksesoris atau attachment yang disebut sebagai Forklift Attachment Forklift Attachment ini biasanya terdiri dari pin atau gigi yang dapat dipasang pada Excavator paket Sehingga Excavator dapat digunakan untuk memindahkan beban atau material dari satu tempat ke tempat lain dalam area kerja Penggunaan Forklift Attachment pada Excavator dapat mempercepat proses pemindahan material dan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggunakan alat berat yang berbeda secara terpisah Hydraulic drum cutter adalah attachment pada jenis alat berat yang digunakan untuk memotong material seperti batu, beton, aspal, dan material konstruksi lainnya Alat ini dirancang khusus untuk digunakan pada proyek-proyek konstruksi di area yang sempit atau berbatas Hydraulic drum cutter terdiri dari roda berkutar yang dilengkapi dengan gigi atau taring yang tajam untuk memotong material konstruksi Alat ini juga digunakan untuk memotong material di bawah air atau di lingkungan yang sulit dijangkau oleh alat berat lainnya Hydraulic chair digunakan untuk memotong material logam atau baja dengan menggunakan tekanan nitrolik yang kuat Hydraulic chair sangat berguna pada proyek-proyek konstruksi seperti pembongkaran gedung, pabrik, dan bangunan besar lainnya Alat ini juga dapat digunakan pada proyek-proyek pemulihan atau daur ulang logam dan baja bekas Loader skeleton packet digunakan untuk mengangkut dan memindahkan material seperti batu, pasir, kerikil, kayu, dan benda berat lainnya Packet ini memiliki desain perongga dengan kerangka atau rangka luar yang memutihkan material terjatuh atau tersaring Sehingga menghasilkan material yang lebih bersih dan terpisah dari benda asing seperti tanah atau rumput Pada loader skeleton packet terdapat gigi atau taring yang tajam dan kuat Yang dapat membantu operator dalam menggali atau mengambil material dari permukaan tanah dengan mudah dan cepat Magnet pada eksavator adalah alat tambahan yang digunakan untuk memungkinkan eksavator mengangkat benda-benda metalik dengan mudah dan cepat Fungsi utama dari magnet pada eksavator adalah untuk mengangkat benda-benda metalik seperti esitua, logam, atau baja yang tidak bisa diangkat oleh packet atau alat berat lainnya Alat ini dapat digunakan untuk mengangkat dan mengisahkan material metalik dari material non-metalik Sehingga mempermudah proses daur ulang dan menghasilkan material yang lebih bersih dan lebih terpisah Mud packet adalah jenis packet yang dirancang khusus untuk digunakan pada eksavator Dan digunakan untuk menggali dan memindahkan material yang basah, lembut, atau licin seperti numpur, tanah berpasir, dan material lain yang sulit diangkat dengan packet biasa Mat packet memiliki desain khusus dengan sisi yang lebih tinggi dan lebih curang, serta dasar yang datar atau rata Sehingga memungkinkan material yang lebih lembut dan licin untuk masuk dan keluar dengan mudah Mat packet sangat berguna pada proyek-proyek konstruksi yang melibatkan penggalian di daerah yang lembab atau berakhir seperti rawa, sawah, dan tepi sungai Orange spill grab adalah alat berat yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan material seperti batu, kayu, isi tua, atau benda berat lainnya Alat ini memiliki desain yang mirip dengan bagian pelit jeruh yang terbuka dan menutup secara otomatis Orange spill grab terdiri dari dua atau lebih gigi taring yang dapat membuka dan menutup secara independen Dengan bantuan sistem hidrolik yang terpasang pada eksavator atau grain Ketika gigi atau tarik terdibuka, mereka membentuk cangkang atau rahang yang terbuka Sehingga memungkinkan material untuk dimuat atau ditarik ke dalam alat Setelah material terkumpul di dalam alat, gigi atau taring akan menutup secara otomatis Sehingga mengunci material di dalam alat dan memastikan keamanannya selama proses penyangkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!